Fasad kan tampilan seperti definisi saya tadi, apa-apa yang terlihat dari luar, dimana arsitektur itu kan ilmu seni membangun sebuah bangunan, kita mencoba menghadirkan, baik itu komponen fasad dan lainnya, itu punya nilai estetika. Karena penting banget sih, harus ada. Harus ada ya? Iya, bukan penting, tapi harus ada. Hai, Assalamualaikum Rekansi Bambu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali lagi di sini, di acara Ruang Cerita Season 2. Setelah sekian lama kita hiatus ya, Ruang Cerita Season 2 ini kita belum sudah lama tidak mengadakan podcast. Jadi, pada Ruang Cerita Season 2 ini, kami akan selain menghadirkan narasumber dan pembicara yang baru dan lebih segar, kami juga akan melakukan pembahasan yang sifatnya lebih keilmuan, sifatnya pembahasan terkait dunia arsitektur dan perencanaan rumah, seperti itu. Kali ini, bersama saya Ezra, host Ruang Cerita Season 2, bersama saya sudah ada seorang narasumber, beliau adalah seorang arsitek in charge dari si Bambu Studio. Nah, seperti apa orangnya? Dan, kira-kira pembahasan apa yang akan kita bahas pada hari ini? Langsung saja kita sambut, Mas Solihin Wicaksono. Semih banget. Gak ada penyantul bayaran ya. Yayaran. Aduh, oke. Ya, gimana Mas Solihin kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya lotnya hari ini lagi rame banget ya, Mas? Untuk bulan ini ya? Ya, jadi ya akhir-akhir ini memang arsitek, tim arsitek itu lagi pada, ya banyak lot lah. Banyak lot ya? Benar banget sih. Oh iya, Mas Solihin. Mungkin sebelumnya saya mau penasaran nih, sebelumnya itu Mas Solihin itu dulu kuliah arsitek di mana ya, Mas? Kalau saya sendiri itu lulusan teknik arsitektur Universitas Gunadharma di Depok sih. Oke. Kuliah berapa tahun di sana, Mas? Kalau saya sih, ya normal-normal mahasiswa lah ya 4 tahun. 24 tahun, ya. Oke. Kalau saya lihat tuh kayaknya di Instagram aja Mas Solihin tuh udah pernah keluar negeri ya, Mas? Ah, aduh. Ristalking ya? Iya, Ristalking kita harus. Kita harus. Enggak jadi itu ini. Itu program namanya studi ekskursi dari kampus. Oke. Itu studi ekskursi dari kampus itu ke Jepang. Nah, itu ya kebetulan kita juga menjadi, itu jadi salah satu syarat kelulusan buat jurusan arsitektur. Jadi mau nggak mau ya harus ikut. Dan ya itu ke Jepang. Kita ke Jepang. Kalau waktu itu kita tuh ke Jepang tuh mengamati beberapa objek bangunan. Kalau saya tuh ada di Sensoji Temple. Sensoji Temple. Di Asakusa. Itu Asakusa tuh kayak bahasanya kalau di Jakarta itu kayak apa ya. Kota-kota tuanya lah. Kalau di Jakarta. Kalau di Jepang itu itu ke daerah Asakusa, di Sensoji Temple. Terus ke daerah tanjalan orang-orang menjualan. Di ujungnya itu ada kuil. Nah, kuilnya itu jadi objek amatan kita. Oh, gitu. Nah, ini menarik sih. Dari, kalau dari sana, dari Mas Al-Hindi Asakusa itu, hasil dari ekskursi itu ada output apa sih, Mas? Jadi itu kan konteksnya penelitian ya. Jadi kita mengamati, kita sudah mengumpul data dari berbagai sumber. Kemudian kita, ya istilahnya kita memfiksasikan data yang sudah kita dapat dengan objek yang ada sebenarnya. Oh, ya bener misalnya kita punya data gini, bangunannya seperti ini, kita ada bangunan di sana, oh ternyata benar seperti ini. Kemudian kita catat, kita buat laporan, kita laporkan ke kampusnya. Keren ya. Saya tuh, saya memang bukan arsitek, Mas. Tapi saya mengagumi pekerjaan-pekerjaan arsitek gitu. Menurut saya, arsitek tuh kayak seniman. Bahkan lebih keren gitu. Karena bentuk outputnya seniman tuh biasanya kan lukisan atau patung. Ini sifatnya dia hunian atau bangunan yang jangka panjang seperti itu. Ini menurut saya keren banget sih. Nah, semua profesi keren lah, Mas. Iya, betul. Ini terdapat pribadi saya, terkait arsitek tuh, ini seniman yang keren gitu. Sepanjang masa keren. Tapi, awal mulanya Mas Solihin, ketika lulus SMA gitu, apakah benar-benar pengen jadi arsitek? Atau, apa sih yang menggerakkan Mas Solihin? Akhirnya untuk, ah, gue mau jadi arsitek nih. Jadi, dulu itu agak sedikit lucu ya sebenernya. Dulu itu, ada dua alasan kenapa saya milih jurusan arsitektur. Pertama itu, waktu itu kan saya punya saudara gitu ya. Saudara, dia itu ya bukan arsitek sih, cuman dia itu kerja di bidang konstruksi gitu kan. Ngeliat orang pakai, apa namanya, topi safety yang itu loh, yang warna kuning apa warna putih itu. Topi proyek itu. Itu kayaknya keren gitu loh. Jadi, kira-kira profesi apa aja yang pakai topi-topi kayak gitu gitu kan. Terus, kita lihat-lihat, ada banyak lah sipil, arsitek, dan sebagainya banyak. Nah, terus ada pertimbangan lain, kayaknya arsitek aja deh. Soalnya, kalau jurusan tekniknya lain, itu banyak hitung-hitungan. Nah, karena jujur dari saya sendiri, mungkin belum nggak begitu minat dengan hitung-hitungan gitu kan. Yaudah deh, masuk arsitek aja. Mungkin hitung-hitungannya ya tetap ada, cuman nggak se-intens jurusan lain gitu sih. Jadi, ya itu sih alasan arsitektur. Kemarin juga pas kuliah juga, pendaftaran kuliah tuh, semua kampus tuh ya tak daftarin arsitektur. Sebenarnya memang dari sananya, emang minatnya di arsitektur gitu. Oh, begitu. Awal mulanya karena lihat saudara pakai dalam proyek ya? Iya, itu pertama. Oke. Tapi kenapa nggak sipil aja mas? Sipil kan kontraktor gitu. Wah, hitung-hitungan itu mas. Oh, iya, hitung-hitungan ya? Iya, pertimbangannya itu hitung-hitungan. Ya, bisa aja arsitektur jadi buku yang usahakan. Kontraktor kan bidang usaha aja gitu. Iya, betul sih. Siapa aja bisa buat. Nah, tadi kan, terus selama kuliah ini, menjalani kuliah arsitektur ini, Mas Solhin tuh melihat arsitektur seperti apa sih? Ya, arsitektur tuh ya seorang seniman, tapi seniman di ranah arsitektur itu ya nggak bisa lepas dari pertimbangan teknis lah ya bahasanya. Oke. Jadi kalau mungkin seniman yang lain itu, mungkin pertimbangan teknisnya tidak teradu banyak gitu. Cuman kalau di arsitektur tuh banyak pertimbangan teknis. Jadi, gimana kita memadukan sebuah teknis dan seni gitu. Oke, menarik sih. Nah, terkait selama ini kan Mas Solhin mungkin setelah kuliah, terus bekerja menjalani profesi sebagai arsitekt, ada nggak sih Mas referensi, atau mungkin ya arsitekt yang Mas Kagumi, dan ini menjadi panutan buat Mas Solhin nggak gitu? Kalau saya lebih cenderung untuk mengagumi karya arsitekturalnya aja sih, jadi kayak bangunan-bangunan yang memang ikonik, ya itu yang saya kagumi. Ya untuk arsitekturnya, untuk arsitektnya ya tetap kita tahu, cuman saya lebih cenderung untuk mengagumi bangunannya aja gitu. Oh gitu. Kalau selama ini, salah satu karya yang mungkin jadi, wah ini masterpiece nih, atau Mas Solhin melihat ini sebagai karisan yang bagus, itu bangunan apa sih Mas? Jadi konsen sekarang kan banyak yang mulai memperhatikan lingkungan gitu kan, peduli dengan lingkungan gitu kan, begitu juga di ranah-ranah arsitektural itu, kita juga mulai untuk peduli dengan lingkungan. Untuk bangunan ini saya kagumi, terus, apa ya, ya kiranya, saya pengen banget bisa mendesain bangunan seperti itu, dengan konsep seperti itu itu, dan terrealisasi tentunya ya, itu karyanya Pak Ritwan Kamil di rumahnya sendiri. Oke. Iya, jadi itu rumahnya itu, fasadnya itu terdiri dari botol-botol kaca bekas. Oh iya. Nah itu, itu keren sih, maksudnya, dia itu kan, maksudnya kayak limbah kaca itu kan memang, apa ya, mungkin limbah yang sulit didaur ulang gitu kan, dan mungkin untuk melebur di alam itu kan lama gitu kan. Iya. Kemudian ya, dari Pak Ritwan Kamilnya juga, bisa menggunakan, apa namanya, barang-barang bekas itu menjadi komponen fasad arsitektur, dan itu terrealisasi di rumahnya sendiri itu, saya lihat ya, keren sih itu rumahnya. Iya, betul sih. Kalau saya lihat juga, sepertinya memang, ini ya, konser lingkungan di dunia arsitek itu, bener-bener lagi kenceng ya. Iya, betul. Terutama banyak penggunaan, apa namanya, limbah-limbah atau, barang-barang yang sulit untuk dikomposit oleh alam seperti itu. Iya, salah satunya juga ada arsitek lagi tuh, Pak Yusing, itu juga mungkin konsen beliau juga lebih ke arsitektur ramah lingkungan, begitu. Yang mana. Sampai ada istilahnya kan, jadi tren juga ya, green house, green living. Green house, ya, arsitektur. Oke. Nah, Mas Olehin, terus, tadi kan Mas Olehin sudah cerita referensi dan sedang mengerjakan projek nih, tapi di antara projek Mas Olehin yang sudah Mas Olehin kerjakan, itu karya Mas Olehin yang paling favorit yang mana sih Mas? dari segi desain sampai proses desainnya kayak gitu misalnya. Sebenarnya semuanya favorit ya. Maksudnya saya suka gitu puas ketika mendesain, klien suka, kemudian setuju, itu saya puas. Cuman, kalau ditanya yang mana yang paling puas itu ya, ketika saya punya ide dan ide yang saya ajukan itu disetuju semua. Nah, itu ada di salah satu projek yang baru selesai, jadi mungkin belum diposting juga. Jadi itu ada salah satu projek di Solo, Jawa Tengah. Ya, rumahnya itu memadukan konsep villa, gaya arsitektur Bali, dan gaya arsitektur Jawa. Itu, ya, saya puas sih ngeliatnya. Dan juga, desain itu beda dari desain-desain si bambu yang sebelumnya, mungkin ya kalau setahu saya. Jadi konsepnya itu lebih etnik gitu. Saya suka sih yang itu. Oh, ini ya? Yang bentuk agak, agak juglo itu ya Mas? Iya, ada juglonya. Itu utuh tapi udah selesai Mas? Udah selesai? Di tahap arsitektur udah selesai, sekarang masih tahap interior. Tahap interior ya? Jadi mungkin belum dipublish gitu. Oke. Nah, mungkin bisa ceritain dikit Mas. Ini juga salah satu hal, sebagai orang yang awam ya, saya juga menikmati karya arsitektur, terutama ketika arsitek ini mengkontekskan dengan adat, istiadat dari satu daerah gitu. Nah, ini kan konsep yang cukup menarik ya. Menggabungkan konsep villa, dan ada Jawa juga berarti kan? Nah, itu dari segi fasad, desainnya seperti apa sih Mas? Ya, tentunya ada konsep penggabungan itu ya. Ada kan tadi konsep villa Bali, apa namanya, konsep arsitektur Bali dan arsitektur Jawa, ya itu kita kombinasikan sih, baik itu dari komponen atap, kemudian, intinya fasad lah, itu fasad banyak kita utak-atik, dan kita campurkan dari berbagai konsep tersebut. kemudian nanti mungkin bisa ditunjang juga dengan interiornya tentunya sih, kemudian dengan susunan denah, begitu. Tapi, itu apakah keinginan kliennya seperti itu? Ya, memang dari klien request, mengingat seperti itu, dan kita apresiasi keinginannya, karena memang, kita jarang sekali mendapatkan project yang benar-benar dapat, apa ya, penggabungan konsep seperti itu gitu, tentunya kalau, enggak, arsitektur Bali ya, udah Bali aja gitu, enggak ada campur-campuran, kalau ini, digabung antara arsitektur Bali, kemudian etnik Jawa, kemudian konsep villa, begitu, jadi menarik sih itu. Menarik banget sih. Terus, pada akhirnya, kira-kira cerita-cerita yang dibawa dari rumah ini tuh, apa sih mas, apa sih yang diinginkan klien untuk ditampilkan gitu? Jadi, rumah ini tuh, rumah yang, tadi kita bahas ya, rumah yang di Solo Jawa Tengah itu, rumah itu, akan menjadi rumah pensiunan beliau, begitu. Jadi, rumah itu nantinya, akan digunakan sebagai apa ya, kan anak-anaknya juga udah pada pencara semua, gitu kan, nanti, akan jadi titik kumpul ketika lebaran, gitu, ngumpul semua di sana, gitu. Kemudian, ketika si pemilik sudah pensiun kan, di belakangnya sudah disediakan juga space yang luas untuk, bercocok tanam, karena berhubungan beliau juga punya hobi, bercocok tanam, begitu. Banyak sih, seperti ada kolam juga, gitu. Teman yang paling banyak itu adalah vegetasinya, karena memang, beliau suka bercocok tanam, jadi kita sediakan space-space yang cukup luas, yaitu area-area hijau, atau area-area untuk media tanam, begitu. Oke. menurut saya ini konsep yang cukup menarik, karena dari segi fasadnya itu, ada tiga unsur yang di-combine jadi satu, gitu. Nah, mungkin banyak yang penasaran juga ya, dari teman-teman atau rekansi bambu semua, mungkin pernah mendengar ya, arti fasad itu apa sih? Mas Ulihin, sebenarnya itu fasad itu apa sih, Mas Ulihin? mungkin banyak penasaran nih. Lagi-lagi kan, arsitektur itu kan bukan ilmu pasti ya, jadi, seiring berjalannya zaman, berkembangnya zaman, itu ya, definisi itu semakin lama, semakin berubah-ubah juga. Mungkin, disini juga, mungkin saya, dari segi ilmuwan mungkin belum terlalu banyak, jadi mungkin, bisa ya dikoreksilah. Mungkin kalau dari saya, definisi fasad itu ya, ya apa-apa yang bisa terlihat dari luar, dari bangunan ya. Jadi, semua komponen sih, komponen rumah yang bisa dilihat dari luar. Jadi, baik itu dia ada di dalam, di dalam rumah, cuman kalau kelihatan dari luar, ya itu fasad juga gitu, walaupun dia di dalam gitu. Cuman kalau kelihatan dari luar, ya itu elemen fasad ini, semua elemen arsitektur di sebuah bangunan, yang terlihat dari luar, itu ya fasad. Oh, gitu ya. Betul sih. Nah, saya sendiri juga bingung nih, fasad itu, fasad itu maksudnya bentuk rumahnya aja, apa, termasuk pagar juga. Iya, semua, semua yang terlihat dari luar, menurut saya itu fasad. Nah, sebenarnya, kalau saya lihat tuh, perkembangan arsitektur sekarang tuh kan, berkembang pesat ya, dan bahkan mungkin konsep desain tuh, sangat berkembang sekali gitu, sampai ada istilah, arsitektur yang pernah saya dengar tuh, brutalisme gitu. Itu aliran yang, fasadnya tuh, aneh gitu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh, fasad tuh, penting gak sih mas? Fungsinya tuh apa sih mas? Ketika ada opsi penting, berarti kan ada opsi tidak penting. Iya. Nah, kalau saya menganggap, fasad itu gak dari keduanya, tapi harus ada gitu loh. Jadi, emang gak bisa dilepaskan. Baik itu, misal kalau kita menganggap, fasad tuh dinding terluar gitu kan ya. Tapi, kalau misalnya meninjau dari definisi saya tadi, misal dinding itu hilang, ya bagian dalamnya yang kelihatan. Nah, bagian dalamnya itu fasad gitu loh. Jadi, emang gak bisa dihilangin, fasad tuh bukan pilihan sih, tapi keharusan memang. Keharusan. Keharusan. Iya, jadi harus ada. Harus ada. Dan, fungsinya tuh sebenarnya sebagai ini, sebagai tampilan. Iya, tentunya. Fasad kan tampilan, seperti definisi saya tadi, apa yang terlihat dari luar, mah. Ya, dimana arsitektur itu kan ilmu seni, membangun sebuah bangunan gitu kan ya. Ya, kita mencoba menghadirkan, baik itu komponen fasad dan lainnya, itu punya nilai estetika begitu. Oke, oke. Karena penting banget sih. Iya. Harus ada, harus ada. Harus ada ya. Iya, bukan penting, tapi harus ada. Misalnya, saya sempat mikir kan, wah banyak sekali ini ya, perkembangan arsitektur itu pesat, terus saya juga akhirnya belajar dan mencari referensi, sampai ketemu namanya aliran arsitektur brutalisme gitu, dan saya lihat referensinya, wah gila ini, ini dari segi desainnya udah rumit sekali nih, gimana pelaksanaannya gitu kan. Ya, makanya itu kan arsitektur itu harus dibarengin dengan ilmu teknis juga, jadi gimana caranya kita menggabungkan keteknisan dengan estetika gitu, ketemu titik tengah-tengahnya, jadi produk yang ya itu keren tadi gitu. Oh iya, betul. Nah, terkait fasad lagi, sebenarnya konsep fasad ini apakah harus mengikuti selaras dengan interior rumah, atau seperti apa sih mas sebenarnya? Sebenarnya itu kan ini ya, saya bukan yang menentukan harus, atau enggaknya lagi-lagi kan itu kan kembali ke apa ya, kembali yang si pemilik rumah, dan keputusan seorang arsitekt ya, cuman intinya, mungkin kalau dari saya sendiri sih, ya untuk fasad, kemudian dengan yang lainnya, kalau bisa ya sinkron gitu loh, punya hubungan, punya hubungan apa namanya, hubungan konsep, istilahnya begitu, cuman ya lagi-lagi itu pilihan orang lah, atau juga rumah juga, keputusan dia mau bangun rumah yang bagaimana, jadi ya, kalau dari saya sendiri sih ya itu, kalau bisa ya punya konsep kesatuan, baik itu dari komponen fasad, interior, dan lain sebagainya, itu punya satu kesatuan gitu sih, biar lebih harmonis aja, keseluruhan bangunannya gitu. Jadi kalau misalnya, baiknya kalau menurut Mas Solihin adalah, fasad itu kalau, konsep fasadnya klasik, bagian dalamnya harus bisa mengikuti, gitu, ataupun sebaliknya. Nah tentunya, cuman lagi-lagi kan kembali lagi ke orang-orang. Kembali ke opsi arsitek, ataupun kliennya. Gak ada kaedah pasti juga kan, kita juga gak berlang-larang orang kan. Iya, betul, betul. Ini sesuatu hal yang menarik juga, dari arsitektur adalah, saya sepakat dengan Mas Solihin, bahwa, kesenian, atau dalam hal ini, arsitektur itu, tidak ada kaedah pasti ya Mas? Gak ada. Ada mungkin secara teori, tapi implementasinya mungkin bisa sangat beda sekali. Karena bisa jadi, kita merasa cocok dengan hal ini sekarang, mungkin di zaman sekarang, yang cocok itu yang selaras, dari fasad, denah, interior, begitu kan harus selaras. Cuman bisa jadi, mungkin 100 tahun kemudian, apa ya, pandangan orang terhadap estetika seperti itu, udah beda lagi, kita kan gak tahu gitu loh. Mungkin dulu, 100 tahun yang lalu beda lagi, kita kan gak tahu. Ya, tergantung perkembangan zamannya, bagaimana kita ada, di era mana, dan bersama siapa gitu. Nah, betul sih. Bener banget. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sekarang yang lagi trend, untuk rumah itu, model rumah seperti apa sih Mas? Oke. Untuk trend ya, sebenarnya, trend itu kan tergantung di mana, dan, siapa saja gitu, yang menganggap seperti itu, adalah sebuah trend gitu loh. Kalau misal mungkin di Sibambu gitu kan, trend Sibambu itu, kayaknya ya, modern minimalis, modern tropis, begitu kan trend. Bisa jadi di tempat lain, modern, konsepnya berbeda lagi. Cuman, kalau yang saya lihat sih, di Indonesia ini, trendnya seperti apa, bermacam-macam sih menurut saya. Jadi kan lagi-lagi kan, selera orang beda-beda gitu ya. Mungkin kalau yang kita sering lihat di media sosial itu, gaya-gaya minimalis, yang sering di, apa ya, di, apa, dianggap sebagai sekarang itu, gaya arsitektur yang mungkin dianggap kekinian gitu kan. Padahal, ya lagi-lagi kembali ke orang-orangnya, si orang yang pemilik rumah nanti, pengen rumah yang kayak gimana gitu kan. Ya, banyak sih gaya-gaya sekarang itu yang, ya, dari klasik menurut saya, klasik juga bisa jadi bangunan yang bagus gitu. Modern tropis juga bisa, modern minimalis juga bisa. ya itu sih menurut saya. Oke. Gak ada tren yang pasti sih. Gak ada tren yang pasti ya, berarti. Tergantung orangnya, iya. Selera ya, baik lagi ke selera teman-teman. Oke, nah, terus, mungkin terakhir Mas Solihin, terkait, apa namanya, pencapaian nih Mas Solihin, ada target-target khusus gak nih, pada tahun ini seperti itu, sebagai arsitek, misalnya? Kalau target saya sih pengennya ya, pengen karya yang saya buat itu, dibangun dan sesuai dengan apa yang saya konsepkan di desain itu, gitu-gitu sih pengennya. Cuman kan lagi-lagi, kembali lagi, kliennya, apakah ingin bangun sekarang, atau mungkin kapan kan, tergantung dengan kliennya. Cuman, dari saya sih pengen melihat aja gitu, karya saya ketika dibangun itu gimana sih? Yang murni ide dan konsepnya dari Mas Solihin. Iya, betul. Karena kan nanti kan di tahap konstruksi kan juga pasti ada penyesuaian-penyesuaian gitu kan, tapi ya saya harap penyesuaiannya tidak terlalu banyak, sehingga tidak mengubah konsep dari yang saya desain sebelumnya, gitu sih. Oke, sip. Oke, rekansi bambu, itu tadi pembahasan saya bersama Mas Solihin Wicaksono. Semoga pembahasan kali ini menjadi manfaat, dan memberikan ilmu baru kepada teman-teman dari rekansi bambu semua. Karena, dan pastinya, nantikan juga podcast-podcast kami selanjutnya. Kami akan membahas pembahasan yang lebih intens lagi, yang lebih seru, dan insya Allah, akan membuka wawasan teman-teman, dan pastinya saya juga, seperti itu. Oke, tentunya jangan lupa subscribe, dan komen, karena rekansi bambu, si bambu studio ini, membuka ruang diskusi yang sangat lebar, jadi teman-teman bisa menyanggah apa yang saya sampaikan, maupun apa yang Mas Solihin sampaikan. Ramaikan komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.